Masih dari Pulau Sumatera, tiga orang narapidana narkotika asal Provinsi Nangro, Aceh Darussalam kabur dari rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Ia pembersa ketiga, narapidana ini kabur dengan cara memanjat tembok setinggi 8 meter. Narapidana ini melarikan diri dari ruang klinik. Pencarian narapidana yang kabur pun turut melibatkan aparat tidak hanya dari TNI, tapi juga dari Polri. Satuan darapidana ini kembali tertangkap dan dua orang darapidana lainnya masih dalam pegejaran. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.